Oke teman-teman kita akan melalui jalur Jalur Sutro ya kiranya disini jalan setapak jadi teman-teman semua harus hati-hati kita akan coba apakah ada engine brake ada Yamaha Vazio ada ya ada sedikit ada sedikit engine brake jadi ketika turunan gini cuma ya harus dilakukan secara hati-hati ya teman-teman kalau belum bisa ya harus dilatih ya karena turunan gini begitu kita tutup gas kita buka gas sedikit nah dia akan ngeran untuk rem depan lumayan ya energinya cukup bagus walaupun keringannya kecil diameternya untuk rem belakang tadi mungkin karena salah settingan sempat nyangkut ini turunan cukup sebenarnya cukup mengerikan ya gunakan rem depan dan belakang secara bergantian agar tidak mengalami overheat dan kalau memungkinkan dilepas dilepas saja kondisi sekarang saya masih menggunakan rem depan ya untuk speed sekitar 15 km per jam nah ada efek engine brake-nya kok ada efek engine brake-nya kok breaker depan tadi dua kali bentuk ya klik klik efra mungkin walaupun agak keras agak bagaimana tapi masih itu tadi masih bisa dimaklumi acceptable atau gimana gitu istilahnya karena kondisi motor sendiri masih baru ya biasanya kalau ngetes gini yang cepat pegel duluan tuh jari karena jari sebelah kanan ini saya menggunakan rem depan terus rem belakang memang tidak saya gunakan dahulu untuk cadangan ya jalur ini terutama jalur motor ya jadi tidak bisa untuk kendaraan roda empat cukup ngeri-ngeri sedap lewat sini karena kanan kiri langsung jurang ke bawah jadi pastikan jaga jarak dengan teman-teman yang ada di belakang oke suara gerotok-gerotok tuh sebenarnya enggak ada itu suara kebetulan saya bawa botol minum ya botol minum kemudian di laci saya bawa powerbank untuk charging HP betulnya charging bisa pakai dokeng khusus untuk lighter itu cuma saya paksa nggak bawa jadi cuma bawa powerbank hai 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 ini kena rem depan belakang harus gantiannya rem depan dan belakang takutnya satu sisi tadi yang depan pas direm gini sudah ambles kehabisan apa rem overheat kan ini dulu ini untuk cadangan gantian ini makanya ya harus mengurangi kecepatan cuma tadi harus pelan banget ya kini nama banget ya nah iya makanya yo 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 mi hai 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 selamat menikmati oke, tikungan tajam dan turunan, hati-hati untuk posisi duduk, aman ya, gak ada masalah pas ya dengan posisi duduk saya jadi aman sedikit berbeda ketika saya pakai frigo itu lumayan agak tipis atau agak gimana gitu jadi rasanya di belakang tuh pada pegel-pegel gitu lah ini disini pakai ini nyaman-nyaman aja oke, mungkin segitu aja ya sedikit review saya mengenai turunan jolo sutrok overall untuk rem untuk engine brake oke mungkin teman-teman semua kalau ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar terima kasih sudah menonton ya teman-teman semua selamat menikmati